hai hai kembali lagi bersama saya di channel danesli ke ini kita akan melanjutkan series dari story game oke kemarin kita eh apa itu betul-betul bisa untuk mengambil buku-buku ya lalu kita kehilangan satu buku kita bersama Lisa mencarinya buku tersebut keluar dari kota katanya tuh dia kecewa elementarnya di depan kota elementer disini terasa sangat kuat sepertinya sang pencuri sempat ke sini Hai konsep yang masih panjang ayo kita ikuti terus Hai Oke Hai hijabnya ada di tunggu sebentar Hai ada di sini nah kita ikuti target dulu kejajahnya ada di atas kita kejar ke atas kita kejar ke atas Hai tuh oke disitu kah jajahnya kita kejar jajahnya dulu kecil-jajahnya jangan lupa untuk sering mengecek jejaknya penontonnya sudah ada lagi segini tak disangka dia lari begitu jauh Apa dia kedakutan dan bersembunyi di rumah? Terus. Oke, ke arah atas. Kita naik ke atas aja. Mencari jejak elementalnya. Oke. Di depan. Kita selidiki lagi di mana. Gimana kah dia? Ah, ini di sini. Yang berikutnya. Kita periksa lagi. Seharusnya buku itu ada di sekitar sini. Kalau kamu menggunakan element dasar, kamu bahkan bisa mendeteksi kekuatan magisnya. Ikuti arah peringkat tangan kekuatan magisnya dan temukan buku itu. Oke, kita akan mengikuti jejak elementalnya. Oke, jejak elementalnya ada di sekitar sini. Oke, di arah sini. Ah, di sini. Oke. Terus. Dia tinggal di dalam pembentuan. Orang monster kadang-kadang punya selera yang aneh. Jangan sembarangan menyimpulkan kebiasaan tinggal orang-orang monster. Aku justru merasa kalau ini orang-orang potonar yang tidak sukai orang-orang. Habis order. Ternyata kamu memang sehatis dengan ku. Ini lebih seperti urna habis order. Mereka suka menyenangkan keluar masuk seperti hantu. Tambah lagi, jejak elemental di pintu gerbang ini seperti di bekas sihir abismic. Oke, sekil bagaimana kita bukannya? Sepertinya perlu banyak usaha. Tidak perlu kawatirah. Kalau sihir seperti ini bisa menahan ku untuk masuk, maka mereka benar-benar merebakanku. Eh? Aku justru merasa dengan Lisa, begitu saja. Ayo masuk. Wow. Si Paimon kayaknya. Ini adalah Lisa yang sedang sedang bekerja. Menamaikan sekali ya si Paimon. Oke. Kita masuk ke dalam. Menggunakan ini saja. Satu-satunya cukup. Isinya di dalamnya lebih kebiasan yang kemungkinan. Kita masih mau masuk lebih dalam lagi. Siapapun yang meminjam buku harus mengembalikannya. Tidak terkecuali kamu. Oke. Kita sepertinya harus menyebrang ke atap. Kita menyebrang saja. Ada laser-laser jebakan yang bisa menghancurkan kita. Jadi kita harus lewatin dia secara baik-baik. Tunggu sebentar. Lewat. Oke. Tantangan pertama sepertinya sudah lolos. Tunggu. Aku akan ambil dulu peti dan itu. Oke. Lumayan dapat potnya itu. Kita pakai lagi si Lisa terbang lagi. Kita harus melewati. Eits. Hampir kena. Oh oh. Oh oh. Sempatkah? Kita terbang tinggi dulu. Sampai ke atas. Oke. Wah wah wah. Oke. Oke. Aduh bisa. Oh kena. Oh kira-kira ini habis kena langsung jatuh. Tidaknya enggak ya. Berarti masih aman sih. Oke. Jangan lupa sebelah kanan ada mekanisme. Caranya. Pakai peti satu kali aja. Bisa. Buka pintu. Disini ada apa. Mengandalkan tekniknya Lisa ya. Kalau misalnya kalian mau lebih cepat sih pakai si visir kayaknya bisa sih. Untuk langsung aja. Karena aku coba ya kalau pakai visir ya. Disini. Oh gak bisa. Harus pakai Lisa berarti. Jangan cukup begini aja. Biar mengalir. Oke. Jebakannya udah tertarik. Berikutnya kita. Berikutnya. Disini ada. Oke. Kita pakai Lisa. Ugasina say. Oke. Kita artificial. Semuanya. Untuk membantu. Kita buka arus angin. Tunggu sebelum itu. Karena aku ancurkan dulu. Oke. Sepertinya tidak ada apa-apa. Kita langsung terbang ke atas. Lalu ke arah. Oh bukan. Bukan ke arah sini. Itu kalau kalian ingin jalan-jalan ya. Bisa ke arah sana. Tapi aku akan langsung selesaikan aja. Misinya. Aku akan ke arah sini. Pakai Lisa dulu. Biar kalau ada mekanisme lagi. Tidak pusing. Oke. Kita pakai. Kita pakai. Apa skill-nya? Si Lisa lagi. Lalu kita pakai skill. Si Lisa. Oke. Karena di sini gak punya racer. Siapa punya. Pakai. Oke. Aktifkan. Oke. Kita pakai lagi. eti. Lisa. Hai nih gasa naih-naih untuk mengalahkan musuh saya pakai power up ya hai 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 Oke tunggu-tunggu-tunggu dengan dua petik ih Aduh 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 Bisa kenaingin kita langsung multi kenapa yang keluar suara cowok kakasitek dasai oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh mekanisme-nya uh tetap terakhir kita buka dulu menggunakan berat bisa atau api menggunakan makrifat Hai sebenarnya kita pakai risetnya casetだけ cepet bunyi Tantang berhasil begitu saja dengan mudahnya Oke kalian Bagaimana bisa mengembangkan tempat ini jelas jelas tempat ini sangat episode aku tidak tertarik dengan tempat persembunyian kalian aku hanya ingin buku buku kembali punya waktu untuk membuat tempat persembunyian dan memasang sektor tapi tidak punya waktu untuk meminjam buku di perusahaan jangan benar benar-benar sejumlah yang tidak bisa menghargai pekerjaan orang lain oh, kita akan ambil buku itu tidak disangka di monstrad ada orang yang berniat melalui rahasia di dalam buku kamu, kamu siapa? aku terbapis tak, kawan bukankah disini jelas? kalau mau kembalikan buku itu ini peringatan terakhirku karena kamu masih memenjikan identitasmu aku tidak punya alasan untuk menyerahkan buku itu padamu karena buku itu berisi tentang tapi, kalau kamu masih memakai kedua bisa pakai skill-nya oh, kamu, kamu mau apa? aku akan memiliki kekuatan berbeda ini, apakah kamu? setelah kesabaran disini habis habisnya kaya melakukan setaran arus listrik disetrum bisa kuat sekali orang yang tidak mendengarkan peringkatku memang harus diberi sedikit hukuman Lisa juga tidak mendengarkannya berbicara sampai selesai sungguh pekerjaan yang merepotkan baiklah kita cari bukunya sekarang seharusnya buku itu ada di sekitar sini oke kita akan meneruskan mencari buku itu disini sih oke ini sepertinya Liv turun ke bawah nah ini dia bukunya kita buka itu Putri Sarju dan 6 buku Caci saya mohon ingat judulnya dan ini buku yang kamu cari ya untungnya bukunya tidak rusak kalau tidak kalau tidak jangan bilang kamu akan buku lebih berat kalau begitu mungkin aku harus membiarkannya merasakan hasil M1 pun waktu sekolah tapi buku ini memang bukan buku di area terlarang karena itulah siapapun bisa meminjamnya saya tanda yang kupasang tidak ada tanda-tanda halaman talah aneh lagi disini oke ya ini sepertinya buku itu yang biasa kenapa episode kalau tidak ada tugas dari pusat kawan pekerjaanku sudah selesai kalau kamu tertarik dengan buku ini kamu bisa meminjamnya meminjamkannya kepadamu eh kapan batas berakhir peminjamannya tidak ada batas waktu meminjamannya aku akan mendaftarkan kamu sebagai penjaga bukan peminjam wow kita punya api api ini adalah isimewa yang diberikan kepada warga yang bisa dipercaya hak isimewa kenapa peminjam merasa ini seperti menyerahkan pekerjaan yang dapatkan pada orang lain adanya tidak puas dengan keputusanku aku akan menyimpan buku ini dengan baik bagus kamu mau cerdas aku ingin sekali mengikutmu untuk menjadi asisten kalau begitu pekerjaannya sudah selesai aku pulang dulu kamu juga jangan lupa untuk pergi ke perpustakaan untuk melakukan pendaftaran oke kita harus kembali ke perpustakaan sepertinya tapi jangan lupa ambil buku ini oke baiklah kita bertemu dengan perpustakaan dengan nisa lagi oke kita sudah sampai di perpustakaan ah kamu sudah kembali aku sudah mengurus semuanya kamu sekarang sudah menjadi penjaga buku ini terima kasih lisa tapi rasanya masih ada yang terbuka buku panduan wisata teifat ah nyat buku tidak itu bukannya itu panduan wisata teifat lihatlah betapa banyak buku disana eh sebenarnya panduan wisata teifat adalah penerbitan bersari jadi bukan bagian dari perpustakaan lalu kita selama ini ngapain kemampuan bingung kemampuan bingung ambil asap penerbitan bersari wah bisa menyiapkan awalnya aku benar pemberitahkan tipe pembuatan tapi ya sudah tiapis yang berbicara saat waktunya sudah tipe nantikan saat itu saya mengantuk lagi oke kita akan ambil bakunya aja panduan wisata teifat pekerjaan yang merebutkan selesai baiklah chapter text tengah apa AR26 oke baiklah kita akhiri dulu untuk episode dari lisa kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa kembali di next video bye bye